Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ayat 21-33 Dilanjutkan ayat 36-38 Di dalam perjamuan pascah dengan murid-muridnya Yesus sangat terharu Lalu bersaksi Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya Seorang di antara murid-murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya Kepada murid itu Simon Petrus memberi isarat dan berkata Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus Tuhan siapakah itu Jawab Yesus Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti Sesudah aku mencelupkannya Sesudah berkata demikian Yesus mengambil roti Mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas anak Simon Iskariot Dan sesudah Judas menerima roti itu Ia kerasukan iblis Maka Yesus berkata kepadanya Apa yang hendak kau perbuat Perbuatlah dengan segera Tetapi tidak ada seorang pun dari Antara mereka yang duduk makan Itu mengerti apa Maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas Karena Judas memegang kas Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia Membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu Atau memberi apa-apa kepada orang miskin Judas menerima roti itu lalu segera pergi Pada waktu itu hari sudah malam Sesudah Judas pergi Berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga Di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan dia Dengan segera Hai anak-anakku Tinggal sedikit waktu Saja aku bersama kamu Kamu akan mencari aku Dan seperti telah kukatakan Kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Demikian pula Aku mengatakannya sekarang kepada kamu Simon Petrus berkata Kepada Yesus Tuhan Kemanakah engkau pergi Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang Tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku Kata Petrus kepadanya Tuhan Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang Aku akan memberikan nyawaku bagimu Sahut Yesus Nyawamu akan kau berikan bagiku Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau akan menyangkal aku Tiga kali Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Bapak Sudari Sudaraku yang terkasih Diceritakan Di dalam Injil ini Yesus sudah tahu Siapa yang akan Menjualnya Akan Membuat Yesus Sengsara Menderita Nah Menyerahkan Kepada Imam-imam kepala Dan Orang-orang Yang sungguh Mengendaki Yesus Sengsara Tuhan tahu Dan Tuhan mengatakan Dialah orang yang kepadanya Aku akan memberikan roti Sesudah aku mencelupkannya Dan benar Yesus memberikan kepada Judas Iskariot Dan dikatakan Dan sesudah Yesus Dan sesudah Judas menerima roti itu Ia Kerasukan Iblis Menerima Roti Dari Tuhan Ini Menjadi renungan untuk kita Ketika kita Menerima roti Dari Tuhan Ekaristi Komuni Kudus Kalau Kita Tidak siap Hati kita Tidak siap Itu Tidak ada gunanya Yaitu Saat kita mungkin Berbuat dosa Saat kita Terhalang Karena Status Perkahwinan Nah Ini Menjadi renungan Saat kita Nekat Sebenarnya kita Tidak pantas Lalu Menerima Komuni Kudus Ini Tidak ada gunanya Dikatakan Disana Judas menerima Roti Ia Kerasukan Iblis Nah Semoga Sungguh-sungguh Kita juga Mau Selalu Memeriksa Batin kita Apakah kita Layak Untuk Menerima Sehingga Kalau ada Saudara sahabat Yang mungkin Sebenarnya Tidak layak Karena terhalang Oleh status Perkahwinan Ya kita Elengke Dielengke Supaya Sungguh-sungguh Mau Menjalankan Tetap Rajin Sebagai orang Katolik Namun Tidak menerima Neng 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 Ngeyel Ong Neng Ngeyel Nah ini Pasti sulit Nah semoga Ini Sungguh Menjadi Kesadaran Semoga Kita Mampu Menghayati Untuk Melayakkan Diri Bahkan Membantu Sesama kita Bertumbuh Dalam Kelayakan Sehingga Rahmat Komuni Kudus Sungguh Menjadi Kelimpahan Berkat Dimuliakanlah Tuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Bantul kasih Berkat dalam Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin